Hai kebanyakan seswa mahasiswa dan orang pada umumnya masih menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit padahal matematika adalah pelajaran yang sangat mudah dan bahkan lebih mudah dari mata pelajaran yang lainnya sebenarnya bagaimana agar kalian bisa lebih terlatih dan bisa mendapatkan nilai yang bagus dalam mata pelajaran matematika yuk ikuti tip praktis berikut ini dulu saya selalu mendapatkan nilai di atas delapan ketika saya di jenjang pendidikan SD hingga jenjang pendidikan SMA dan saya selalu mendapatkan nilai A atau AB ketika saya di jenjang pendidikan tinggi atau perkuliahan sebenarnya tip yang saya lakukan bahwa matematika itu jangan terlalu banyak berteori tapi harus tetap menguasai konsepnya ingat teori dengan konsep itu lainnya jadi agar kalian lebih ahli dan terlatih dalam bidang matematika perbanyaklah latihan soal dan harus dilakukan setiap hari jadi tidak ada tips yang lain adik-adik selain kalian melakukan banyak latihan soal dan harus tekun dilakukan setiap hari oke sekarang saya kasih satu contoh kasus sederhana begini misal kalian akan menghadapi ujian semester matematika maka kumpulkanlah minimal tiga generasi soal ujian semester matematika di tahun sebelumnya langkah pertama kerjakanlah soal-soal yang telah kalian kumpulkan kalian boleh melihat teori dan boleh membuka buku kemudian langkah yang kedua ulangi mengerjakan soal-soal tersebut tapi ingat tidak boleh membuka buku tidak boleh melihat teori dan langkah yang ketiga ulangi satu kali lagi mengerjakan soal-soal tersebut tidak boleh melihat teori tidak boleh membuka buku dan ingat ini yang terpenting di langkah yang ketiga batasilah waktunya sesuai yang tercantum dalam soal ujian semester tersebut ya jadi kondisikanlah pada langkah ketiga ini kalian seolah-olah sedang mengerjakan soal ujian semester matematika beneran dan lakukanlah ini setiap hari ya jika kalian sudah merasa lancar mengerjakan tiga generasi soal tersebut dan kalian merasa wah kayaknya saya bisa mendapatkan nilai di atas delapan nih kalian bisa menambah tiga generasi soal sebelumnya lagi coba kalian tanyakan ke pihak sekolah atau guru kalian pasti mereka punya itu saja ya tip praktis dari saya itu sudah saya lakukan dan sudah terbukti saya percaya jika kalian melakukan dengan sebaik-baiknya kalian akan lebih terlatih dan ahli dalam bidang matematika dan tentunya akan bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus akhir kata saya mengucapkan selamat belajar dan terus berlatih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati